Selamat pagi menjelang siang dan bertemu kembali bersama saya Mekanik Bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini Mekanik Bengkel akan memberikan tutorial cara men-service CVT motor Vario 110 FI ESP. Kali-kali disini teman-teman yang mungkin masih belajar, teman-teman yang mungkin ingin melakukan service CVT motor teman-teman sendiri pas posisi libur mungkin, pas posisi libur kuliah mungkin, libur kerja mungkin. Disini teman-teman bisa mendapatkan langkah-langkah dan cara-cara dari saya dalam melakukan service CVT-nya ya teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Masalah-masalah yang terjadi pada motor apabila pada bagian CVT-nya kemungkinan sudah mengalami kerusakan-kerusakan, keausan-kausan mungkin, motor gerdek, motor bunyi, cit-cit, grek-grek, grok-grok, pergantian vanbel, roller. Nah itu langkah-langkah mencari CVT kalau misalkan ada keluhan-keluhan, kalau misalkan cuma iseng-iseng ingin membongkar-bongkar. Dan service CVT sendiri nah sama saja di bagian CVT juga yang kita buka-buka ya teman-teman ya. Nah disini kunci-kunci lengkapnya juga sudah Mekanik Bengkel siapkan. Nanti akan saya sebutkan juga kunci-kunci apa yang biasa digunakan dalam melakukan service CVT-nya. Oke teman-teman langsung saja tips dan saran dari Mekanik Bengkel buat teman-teman yang mungkin sama-sama masih belajar kayak saya. Saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Nah sebelum teman-teman membongkar dan membuka, perhatikan terlebih dahulu letak posisi kedudukan awal ya teman-teman ya. Nah supaya apa nanti teman-teman nggak lupa. Nah disini motor masih dalam keadaan utuh. Karena disini tutorialnya Mekanik Bengkel berikan dari awal. Jadi saya lakukan juga secara perlahan-lahan saja teman-teman ya. Lebih baik kerja itu berhati-hati perlahan-lahan saja. Supaya apa? Supaya insya Allah hasilnya baik. Terkadang kita bekerja sudah semaksimal mungkin tetapi masih ada saja kekurangan kita. Dan keluhan konsumennya masih ada terkadang kita di komplain juga teman-teman. Padahal kita sudah merasa bekerja dengan baik. Ya namanya konsumen namanya bekerja di bidang jasa itu ada saja keluhan-keluannya ya. Nah makanya saya sering menyebutkan dan sering bilang selalu berhati-hati dalam bekerja ya. Oke disini langkah-langkah awalnya kita gunakan obeng dulu ya teman-teman ya. Langkah awal biasanya kita buka cover filter ya. Kita gunakan obeng untuk membuka cover. Nah disini sebenarnya bisa dibuka tanpa cover. Tetapi lebih baik dibuka saja karena kita akan men-service ngecek filternya juga ya. Biasanya untuk vario ini kalau nggak dibuka akan nyangkut disini teman-teman. Ini lebih enak aja ya teman-teman ya. Buka filter ya enak juga kan nggak begitu susah ya kan. Nah kalau sudah terbuka bagian cover filternya. Maka kita akan bebas kerjanya teman-teman. Karena nggak terhalang sama si cover ini. Tuh teman-teman ya. Kita gunakan obeng untuk membuka covernya. Disini servis-servis berkala saja ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Servis-servis secara berkala ya. Ini filternya kita cek ya kan. Nah itulah. Nah setelah cover filter sudah terbuka maka enak kan teman-teman tuh. Lega di bagian apa yang mau kita buka. Salah satunya kita akan buka mur-mur baut-baut. Sorry teman-teman ya. Baut-baut CVT ya. Kita buka ya. Oke langkah berikutnya kita gunakan kunci T ya. Untuk membuka. Nah disini saya lakukan dari awal ya. Full tutorial secara perlahan-lahan saja teman-teman. Jadi servis. Apakah servis itu? Nah sambil ngobrol ya teman-teman ya. Sambil mekanik bengkel buka-buka baut. Jadi servis. Devisi nisi servis yang saya tahu adalah kita itu memberikan hal yang terbaik di bidang kita. Devisi nisi servis yang saya tahu. Servis itu adalah memberikan hal yang terbaik untuk konsumennya di bidang kita teman-teman. Karena servis sama perbaikan itu beda ya teman-teman ya. Kalau servis ya seperti ini kita berikan hal yang terbaik buat konsumennya sesuai dengan bidang kita yang kita pahami. Tidak mungkin kita bidangnya servis motor disuruh untuk memberikan hal yang terbaik. perbaikan atau servis AC, servis kulkas, servis magicom, servis lain-lain. Banyak kan servis teman-teman ya. Nah itulah yang mungkin saya tahu ya. Kalau saya salah ya mohon dimaafkan ya. Jadi devisi nisi servis yang saya tahu kita berikan hal yang terbaik di bidang kita untuk konsumennya. Karena disini bidang kita adalah servis motor ya kita berikan hal yang terbaik buat konsumennya sesuai dengan kebisaan kita sesuai dengan kemampuan kita di bidangnya. Nah gitu teman-teman. Kalau perbaikan beda lagi ya. Kalau perbaikan itu nanti identik dengan keluhan konsumen dan identik dengan pergantian spare part. Kemungkinan kalau si spare part yang ada pada motor kita itu kemungkinan ada kausan-kausan, ada masalah-masalah dan kemungkinan nanti kita akan cek dulu sebelumnya ya. Jadi devisi nisi servis ya yang saya tahu seperti itu. Jadi kita memberikan hal yang terbaik di bidang kita sesuai dengan kebisaan kita ya. Oke teman-teman. Setelah baut-baut pengikat blok CVT sudah terbuka dan terlepas. Nah kita tinggal buka saja cover CVT-nya. Nah disini teman-temannya. Alhamdulillah sudah terbuka blok CVT-nya. Seperti itu teman-teman. Cara melakukan pembongkaran-pembongkaran pembukaan-pembukaan awal sebelum kita lakukan perbaikan-perbaikan dan servis ya. Nah seperti inilah. Nah setelah blok CVT sudah terbuka terlihatlah semua isi bagian dalaman CVT. Nah disini ada kipas roller, ada mokok ganda, fun bell. Nah teman-teman nanti cek-cek. Nah karena kita fokusnya servis. Nah servis itu tadi apa? devisi inisi servis yang saya tahu ya. Kita memberikan hal yang terbaik. Bukan apa namanya perbaikannya. Servis sama perbaikan beda. Kalau servis ya mungkin yang ngecek-ngecek. Membersihkan. Nah gitu teman-teman. Kalau perbaikan nanti identiknya dengan keluhan konsumen. Misalkan si konsumennya itu mengeluhkan Mas Mekanik di bagian CVT saya suaranya kasar. Grok-grok-grok-grok. Grek-grek-grek. Klotok-klotok. Nah itu namanya keluhan konsumen. Nah kita cek. Nah kita periksa semua spare part yang ada. Apa yang menyebabkan motor si konsumen itu kok suaranya kasar. Nah gitu teman-teman. Nanti setelah kita cek barulah ketahuan spare partnya yang mungkin sudah mengalami kausan dan mungkin sudah mengalami kerusakan. Nah itu nanti diganti. Nah itu nanti namanya identik dengan perbaikan. Kalau servis kalau misalkan kita servis terus tahu-tahu kita ganti spare partnya orangnya kan nggak mau teman-teman. Saya nggak ada keluhan. Saya nggak menyuruh ganti. Nah kan gitu teman-teman. Nah kalau servis itu ya kalau nggak ada keluhan ya kita ya kayak gini. Orang nggak ada keluhan kok masa fun bell mau kita ganti. Mangkok ganda mau kita ganti. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu devisi nisi servis dulu ya. Oke setelah itu kita buka baut mur. Pengikat kipas roller ya. Nah disini mekanik bengkel berikan tracker-trackernya juga. Kunci-kuncinya ya buat teman-teman yang mungkin masih belajar bisa mengikuti langkah-langkah dan kalau teman-teman ingin bongkar-bongkar sendiri dan nggak punya alat-alat kunci-kunci atau tool teman-teman nanti bisa beli di toko-toko perkakas penjual alat-alat dan di toko-toko online juga banyak. Nah kita kaitkan tracker ke lubang yang ada di kipas rollernya. Nah seperti itu teman-teman ya. Setelah sudah. Nah ini fungsinya tracker untuk menahan putaran si kipas roller supaya pada saat kita akan melepas murnya nggak berputar ya. Nah kita gunakan kunci ring dua-dua. Nah teman-teman saya berikan semua buat teman-teman kan ya. Nah ringnya dua-dua ya. Kita putar ke kiri. Ya seperti itu teman-teman ya. Trackernya sedikit lepas teman-teman. Nggak apa-apa ya. Sambil slow ya. Sambil nyantai ya. Lakukan pekerjaan secara perlahan-lahan saja teman-teman. Supaya Insya Allah hasilnya baik. Kita teliti dan kita nggak ada dampak-dampak. Kemungkinan ada lupa-lupa dan lain-lain. Takutnya di komplain ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita buka mur pengikatnya. Nyantai dulu ya mas. Kita buka mur pengikatnya dan teman-teman bisa perhatikan susunannya. Nah. Buat teman-teman yang sama-sama masih belajar kayak saya. Saya juga masih belajar teman-teman ya. Jadi sama-sama belajar. Perhatikan susunan-susunan dalam melepas unit-unit spare part bagian CVT. Nah. Di sini ada mur. Lalu berikutnya di sini ada ring. Nah. Kita buka semuanya ya. Nah. Susunannya ya seperti ini. Saya buka langsung semuanya ya. Ada mur tadi di depan ya. Nah. Supaya teman-teman nggak lupa nanti kalau perlu teman-teman foto dan video. Supaya nanti buat teman-teman yang masih belajar ingat ya. Nah. Mur lalu ring. Nih teman-teman susunannya ya. Lalu gigi kickstarter. Lalu kipas roller. Nah. Itulah susunan membuka ya teman-teman ya. Nah. Teman-teman di sini ada ring. Ring khusus nih. Ring tebal. Di tengah ya. Jangan sampai hilang. Nah. Ini susunan-susunan teman-teman ya. Supaya teman-teman nggak lupa juga ya. Ring ini jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang atau sampai nggak ada nanti engkolnya nggak bisa. Nggak bisa diselah motornya karena nggak nyangkut. Oke. Setelah itu kita bisa lepas langsung semuanya ya teman-teman ya. Kita bisa lepas semuanya. Nah. Di sini rumah roller unit AC lengkap dengan rollernya. Di sini ada kolar atau bus roller. Mekanik bengkel berikan semua buat teman-teman ya. Nah. Di sini ada plat penutup rumah roller nih teman-teman ya. Dan piece light. Nah. Nih teman-teman. Nah. Di dalam rollernya. Nah. Semuanya saya akan berikan. Nanti saya akan berikan juga cara memasangnya kembali ya. Di sini karena full tutorial. saya akan berikan dari awal tadi ya. Oke. Setelah bagian depan sudah terbuka semua. Kita buka bagian belakang ya. Nah. Di bagian belakang kita buka mangkok ganda. Nah. Di sini dalam membuka mangkok ganda saya menggunakan tracker yang seperti ini teman-teman ya. Untuk menahan putaran dari mangkok gandanya. Nah. Kita gunakan tracker seperti ini teman-teman. terserah kalau teman-teman yang sudah hebat sudah jago mungkin tanpa apa-apa sudah kelepas ya. Tapi kalau saya sama-sama belajar ya saya menggunakan alat-alat yang dibutuhkan ya. Nah. Setelah itu kita buka mur pengikatnya menggunakan kunci ring 19 ya. Semuanya saya akan berikan teman-teman. Oke. Kita putar ke kiri. Ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Perhatikan juga susunannya supaya nanti teman-teman nggak lupa nggak bingung. oh iya nih lupa nih dimana nih letaknya dan posisinya dimana nih ya kan gitu teman-teman. Pokoknya lakukan pelan-pelan saja ya mur dan ring untuk di belakang lebih simple ya. Setelah sudah kita buka mangkok gandanya. Nah mudah kan teman-teman ya. Tuh. Semuanya sudah terbuka. Nah inilah setelah kita buka kita cek apakah ada kemungkinan aus-aus pada spare part kikis terkikis dan tipis. Nah kita cek semuanya teman-teman. Kan kita service bukan memperbaiki. Kalau memperbaiki misalkan ada suara kotok-kotok nah kemungkinan oh iya nih bu pak tante mbak rumah rollernya sudah goyang. Nah kita kasih tahu si konsumennya apakah mau diganti atau nggak kalau misalkan sudah punya uang ganti aja mas mekane kalau nggak nanti buat PR. Nah kan gitu. Kita cek satu-satu oh iya nih rollernya sudah kurang baik nah kalau kita men-service beda sama perbaikan kalau servisnya seperti ini membersihkan ngecek-ngecek nah salah satunya gitu teman-teman kita cek nah seperti ini kalau misalkan ada hal-hal yang kurang baik spare part-nya salah satunya kayak ini kampas ganda nih teman-teman ini aslinya sudah tipis sekali itu sudah habis mendekati besinya nah ini sebaiknya diganti ya tetapi karena disini saya service ini udah kena besinya tuh ya kan nah inilah yang dinamakan service kita lakukan pengecekan-pengecekan bukan mengganti walaupun sudah tipis tetapi kalau si konsumennya belum ada keluhan dia akan diam aja teman-teman nggak bakal ngomong karena nggak dibuka nggak ketahuan kalau sudah dibuka ketahuan nih udah kena besinya ini tinggal sedikit ya kan ya tipis banget nih coba perhatikan yang belakang masih lumayan tebal nah ini udah kena besinya nah ini membuat tenaga motor menjadi loyo karena kampas kopling teman-teman tuh ya sudah kena besinya nah inilah salah satu ciri-ciri kampas kopling pada motor metik sudah tipis nih tinggal besinya doang nih teman-temannya nah buat teman-teman karena disini nggak ada keluhan tugas saya sebagai mekanik hanya menservis bukan untuk mengganti dan memperbaiki sesuai dengan keluhan ya saya diamkan saja yang penting sudah saya cek kalau ada laporan saya ada revideonya kan gitu nah kita cek fun bell tuh nah perhatikan fun bell disini nah ini namanya mengecek sekaligus servis nah servis yang membersihkan bukan memperbaiki nah disini fun bell sudah ada retak-retak tuh teman-teman ya nah kalau posisinya kita memberitahu sama si konsumennya oh iya nih pak bu mas tante abang fun bellnya sudah retak-retak mau diganti nggak itu namanya memberitahu menyarankan nah bukan menyuruh kalau menyuruh ganti pak ganti pak nah itu menyuruh kalau menyarankan ini lebih baik diganti takutnya kalau fun bell retak-retak kayak gini nanti pada suatu saat putus di jalan kalian juga yang akan susah ya kan karena apa mogok motor yang paling nggak enak itu adalah motor yang mogok teman-teman kalau motor misalkan brebet masih bisa dipakai walaupun dundutan walaupun brebet walaupun mati-matian walaupun ngebul walaupun suaranya kasar-kasar itu masih enak masih bisa dipakai walaupun ada kendala ada masalah ngebul lah gredek lah dundutan lah itu masih bisa pakai tapi kalau udah mogok yang ada boro-boro dipakai yang ada kita pakai motor itu didorong ya kan oke nah itu seperti itu teman-teman ya nah kita cek bagian CVT dalemannya nah daleman CVT perhatikan teman-teman juga tuh ya terlihat rembes-rembes bocor-bocor ya nah ini namanya service bukan memperbaiki kalau memperbaiki oh ya ini bocor-bocor pak tante mbak nah diganti gak nah itu namanya perbaikan untuk apa memperbaikinya supaya tidak terjadi bocor-bocor nah itulah seperti itu ya teman-teman jadi tau ya kurang lebihnya men-service sama memperbaiki ya oke teman-teman setelah sudah kita bersihkan semua ya karena disini saya sesuai keluhan motor konsumennya service saja ya service devis ini apa tadi kita bersih-bersihkan kita cek-cek ya oke setelah sudah kita bersihkan dulu teman-teman ya minum mas oke seperti itu teman-teman ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya nah ini lalu kita bersihkan teman-teman ini service namanya ya kita membersihkan bukan memperbaiki kalau memperbaiki nanti itu identik dengan keluhan satu keluhan konsumennya apa lalu kedua kerusakan sperpat nah sebab kerusakan sperpat menyebabkan keluhan menyebabkan masalah sperpatnya rusak ya pasti ada masalah dong kayak teman-teman nih dompetnya rusak pasti sobek dong uangnya jatuh nah itu namanya keluhan kerusakan namanya jadi supaya enak lagi apa ya itu tadi diperbaiki kemungkinan kalau ada yang masalah rusak-rusak kita ganti untuk apa untuk mengacu enaknya lagi tuh si motor kita kalau kita gak ganti sudah kita cek ya terserah teman-teman saya kan bukan yang punya motor masa mekanik yang mengganti motor teman-teman kalau motor saya sendiri mah insya Allah enak lah motor mekanik ya istilahnya kan gitu nah gitu teman-temannya kita bersihkan semuanya bagian CVT dari debu-debu yang mungkin ada dari gemuk-gemuk CVT mungkin yang ada dari oli-oli rembes sebab-sebab tausan sil-sil nah untuk motor metik teman-teman bocor-bocor dan rembes oli itu cuma dua terjadi disini sama disini doang gak ada lagi ya banyak sekali keluhan konsumen mas mekanik motor gue bocor-bocor rembes oli di bagian CVT nah padahal sepele itu keluhan ya kan tetapi kalau walaupun rembes belum netes ya kalau kita gak buka ya gak tahu rusakannya orang gak ada keluhannya kita gak ganti silnya dong walaupun tadi terlihat rembes ya teman-teman ya nah kita cukup bersihkan saja nanti kalau kita ganti-ganti yang ada apalah teman-teman gak terima kan saya gak nyuruh ganti bang bukan masalah gitunya bang saya gak punya uang bang gitu kan bagaimana nah itulah sebasalah teman-teman mekanik oke teman-teman nah inilah service kita bersih-bersihkan kita cek-cek gitu teman-teman ya dari debu-debu karena di bagian CVT itu harus steril gak boleh ada debu gak boleh ada gemuk-gemuk sisa karena bisa menyebabkan selip teman-teman ya selip-selip apa selip-selip pergesekan perputaran perpat-perpat yang ada di bagian CVT nah jadi kalau selip gimana sih meleset ya kan namanya selip gak tepat nah gitu teman-teman ya nah setelah sudah kita bisa bersihkan semuanya ya unit-unit spare part yang tadi sudah kita buka-buka ya kita bersihkan semuanya rumah roller nih saya bersihkan semua teman-teman dari debu-debu dari bekas-bekas oli mungkin nah inilah service teman-teman devisi ini si service itu tadi saya sudah sebutkan service itu adalah memberikan hal yang terbaik buat konsumen di bidang kita nah gitu teman-teman kalau kita bidangnya service motor belum tentu kita bisa service AC bisa service mobil service kulkas nah padahal service itu banyak ada service AC mobil ya kan kayak temen aja wah hebat lo temen gue nih servisnya bagus banget nah padahal cuman ngasih jajan doang ya kan udah dibilang service lo baik banget orangnya service gue nah kan gitu teman-teman kita bersihkan rumah roller piece light nih ini piece lightnya juga udah aus tapi nanti gak apa-apa gampang di bagian sini slow ya teman-teman ya kita fokus bersih-bersihkan dulu saja semua-semua spare part yang ada di bagian CVT yang sudah kita buka tadi semuanya saya akan berikan buat teman-teman semua ya karena ini full tutorial dari awal insyaallah kalau lancar pekerjaannya kita akan sampai pasang kembali sampai motor hidup kembali dan nanti teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel dalam melakukan service ini semuanya saya sudah lakukan apa yang saya tahu apa yang saya pahami kalau saya ada salah-salah dalam teman-teman melihat pengerjaan saya pengerjaan saya bongkar-bongkar saya kalau teman-teman yang mungkin sudah lebih senior lebih hebat lebih jago kalau saya ada salah-salah oh salah bang bongkarnya salah bang cara servisnya nah nanti teman-teman bisa memberikan saran-saran di kolom komentar di bawah ya nah kita bersihkan semuanya setelah bersih semuanya kita nanti bersihkan menggunakan lap aja ya teman-temannya disini mekanik bengkel gak punya kompresor teman-teman jadi saya cuma dikasih anugerah mulut jadi saya gak punya kompresor karena saya bengkel belajar teman-teman bukan bengkel jago ya kayak orang-orang yang punya bengkel di pinggir jalan jadi kalau gak ada kompresor saya membutuhkan angin saya tiup teman-temannya ini kompresor saya belum datang ini udah setahun teman-teman inden inden ya teman-temannya gak bercanda saya teman-teman kompresor ada tenang aja teman-teman oke sudah nah kita sudah bersihkan semuanya nanti akan saya berikan tutorial memasangnya juga ya teman-teman ya karena disini full tutorial ya saya berikan full tutorial buat teman-teman ya saya akan berikan semuanya tuh semuanya sudah saya bersihkan teman-teman tinggal lihat apa yang akan saya lakukan setelah pengerjaan ini ya setelah membersihkan ya setelah semuanya sudah kita bersihkan kita lap teman-teman lantainya dulu ya biar gak terlihat kumuh ya karena kita kerja itu dituntut baik dari semua segi dari hasil tempat kerja baju semuanya itu ada kalau bahasa-bahasa orang-orang disananya safety-safetynya itu namanya 5S 5K Sik Rapi ya gitu teman-teman ini salah satunya ya oke kita bersihkan tanpa kompresor tanpa angin saya tiup juga sudah hasilnya baik ya kan dijamin oke teman-teman rumah roller kita bersihkan dulu dari bekas-bekas bensin tadi ya dari bekas-bekas bensin gitu teman-teman ya oke kita bersihkan semuanya menggunakan kita keringkan teman-teman kalau bensin itu mudah untuk dikeringkan semua mekanik dalam membersihkan motor-motor konsumennya juga pasti menggunakan bensin ya kalau ada cairan khusus yang lebih baik ya saya kurang tahu karena emang sudah dari sononya turun-temurun dari zaman dulu mekanik-mekanik kalau servis bersih-bersih mereka juga semuanya menggunakan bensin ya makanya kalau teman-teman servis nggak ada bensinnya di tanki motor teman-teman kadang konsumen mekaniknya suka gimana gitu wah saya membersihkan bensinnya nggak ada masa saya beli bensin ya kan saya ngemodal ngeluarin bensin gitu kan ya nggak ada masalah sih kalau memang itu dibutuhkan kalau arjen memang nggak ada bensinnya ya oke ini sebagai intermezzo aja ngobrol-ngobrol teman-teman ya sambil mekanik bengkel bekerja ya mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua kalau ada salah-salah ya mohon mekanik bengkel dimaafkan ya oke teman-teman semuanya sudah bersih itu ya sekarang tinggal kita pasang ya oke kita akan tutorialkan cara memasang CVT motor bit eh sorry teman-teman cara memasang CVT motor Vario 110 FISP oke disini semua susunannya akan saya berikan disini karena ada piece latnya yang sudah kurang baik saya akan menggunakan ganjel kertas saja ya untuk membuat efek kencang kembali di kedudukan plat penutup rumah rollernya khususnya untuk si piece latnya ya oke teman-teman nah seharusnya sudah diganti tapi banyak mekanik yang sudah menggunakan metode seperti ini ya ganjel kertas langkah pertama dalam menyusun dan memasang CVT di motor Vario Vario 110 FISP sama aja sih sebenarnya sama bit scoopy juga ya langkah pertama kita ambil plat penutup rumah rollernya lalu langkah kedua kita pasang piece lat nah yang tiga biji tami-tamini piece lat kedudukannya disini sebagai bantalan ya karena disini kendor mekanik bengkel menggunakan metode ganjel kertas ya untuk membuat efek kencang kembali yang gak perlu diganti ya aslinya diganti tetapi karena disini banyak mekanik yang sudah menggunakan metode seperti ini jadi tanpa dibeli tanpa diganti insyaallah sudah kencang lagi perhatikan teman-temannya setara baru tanpa diganti ya perhatikan nama yang belum diganjel ya kendor ya nah dia akan membuat efek gerdek kadang ya terus kalau yang parah bunyi tok pada saat motor diputaran gas rendah ya oke kita kencangkan semuanya kita ganjel menggunakan kertas terlebih dahulu semuanya ya setelah sudah kita letakkan dulu nanti plat penutup rumah roller ini kita akan rakit bagian roller ya oke langkah berikutnya kita ambil roller dan rumah roller nih teman-temannya dalam memasang roller yang benar perhatikan teman-teman di bagian sisi roller ada yang terbuka dan di bagian sisi satunya lagi ada yang tertutup nah yang tertutup itu posisi di kanan nah ini tertutup posisi di kanan kita balikan kita gulingkan ke kanan tertutup kita gulirkan 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 ke kanan itu yang saya tahu pemasangan roller yang benar kalau teman-teman tidak percaya buka motor yang baru yang baru dari pabrik lalu tes pemasangan roller yang benar seperti apa Nah oke teman-teman roller sudah terpasang Maka kita langsung pasang Plat penutup rumah rollernya Seperti ini teman-teman ya Nah kita pasang Nah sudah berbentuk unit ya Lalu kita pasang kolarnya ya Bos-bosan rumah rollernya Oke sudah berbentuk unit Sudah terpasang semua Langsung kita pasang ke motornya Kita pasang di as depannya Nih disini kedudukannya Oke kita pasang Sep gitu ya Lalu tadi susunannya ada apa Di depannya Bos-bosan itu ada ring Kita pasang Sep gitu kan Nah seperti itu Lalu sampai fase sini Kita bisa langsung pasang fanbellnya Dalam memasang fanbell Bersamaan dengan Sliding pull activitynya ya teman-teman ya Kita pasang bersamaan Pemasangan fanbell yang benar Teman-teman perhatikan Disini ada tulisan huruf dan angka Bisa terbaca dari depannya Beda sama Yamaha Kalau Yamaha ada tanda panahnya Jangan terbalik Nah ini sebenarnya juga udah pakai Bukan motor dia bawaannya Dia pakai KVB ya Aslinya motor ini K44 Ini buat bitcarbu ya Bitcarbu Eh bukan sorry Vario Carbu Kalau bitcarbu KVY Ini Vario Carburator Oke gak apa-apa ya Kita pasang bersamaan Sliding pull activitynya Dan Fanbellnya Dalam memasang fanbell Kita masukkan dulu fanbellnya ya Gini teman-teman Supaya gak terjadi Pengenjetan Pada saat nanti kita akan memasang Rumah Memasang kipas rollernya teman-teman Nah seperti ini teman-teman ya Setelah sudah Kita pasang Kipas rollernya Dalam memasang kipas roller Teman-teman perhatikan Disini ada gigi Kita tempatkan gigi yang ada pada kipas Ke gigi yang ada di asnya Jangan sampai slip ya Banyak kejadian kerusakan Di bagian sini Gara-gara teman-teman terburu-buru Teman-teman gak paham ya Jadi Giginya gak pas Kita paksa Nah ini teman-teman Setelah itu kita pasang Gigi kickstarter Perhatikan juga Ada giginya Kita tempatkan ke gigi yang ada di asnya Banyak kerusakan disini Sebab teman-teman terburu-buru Sebab teman-teman gak paham Jadi asal pasang saja ya Lalu ada ring Lalu ada mur pengikat Kipas rollernya Kita kencangkan menggunakan tangan dulu Jangan pakai kunci Supaya apa Ulir dan geraknya tepat Oke setelah itu Kita pasang Mangkok gandanya Perhatikan mangkok ganda Di tengahnya ada Gigi Kita tempatkan gigi yang ada di mangkok Ke gigi yang ada di as pulinya Oke teman-teman Setelah sudah Kita pasang ringnya Setelah sudah Kita pasang Mur pengikat mangkok gandanya Setelah sudah Kita kencangkan ya Kita tahan menggunakan tracker Kita kencangkan Mur pengikat kipas rollernya Dalam mengencangkan mur Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor Secara torsi saja Torsi itu adalah tingkat kekencangan mur dan baut Nah jangan terlalu kencang Kalau terlalu kencang Kasian nanti teman-teman mekanik lain yang membukanya ya Kalau suatu saat si konsumennya gak servis lagi Tempat kita ya Kalau terlalu kendor Nanti rawan lepas ya Kita kena komplain Domelin sama konsumennya ya Ya cukup set gitu aja ya Torsi namanya Batas maksimal kekencangan Mur dan baut Ya oke teman-teman Kita lepas aja Setelah sudah Kita kencangkan Mur pengikat mangkok gandanya Sama seperti tadi Arah balik Dari kebuka Daripada membuka Nah seperti itu Sama Jangan terlalu kencang Set gitu aja Ya oke Setelah sudah Kita lepas aja Trackernya Dan Semua spare part Sudah terpasang Dengan baik ya Insya Allah ya Setelah Sampai fase sini Kita bisa Nyalakan motornya Kita tes dan Cobakan Insya Allah Hasilnya baik ya Teman-teman ya Setelah sudah Kita pasang kembali Blok CVT nya Dan kita pasang kembali Baut-baut Pengikat CVT nya Oke teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Inilah tutorial Dari mekanik bengkel Cara Service CVT Motor Vario 110 FISP Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan Sukses selalu Buat semua Tepat Bermanfaat Bermanfaat D